Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube semua kita kembali ketemu di zoom channel Di video kali ini aku akan sharing tentang bagaimana caranya apply fisai Jepang Seperti kita ketahui Jepang sudah kembali membuka pintu untuk wisatawannya Turis rancang negara sejak tanggal 11 Oktober kemarin Jadi kita sekarang sudah semula bisa untuk memasuki Jepang Baik secara individual maupun berkelompok ataupun melalui EJAN Untuk video kali ini saya akan sharing tentang tahapan-tahapan Pada saat akan mengajukan visa untuk ke Jepang Kemudian juga untuk pemegang paspor elektronik Untuk pemegang paspor elektronik juga wajib mengajukan yang namanya visa wiper Oke teman-teman untuk yang baru menemukan channel ini Dukung terus, support terus di zoom channel dengan cara like, subscribe, komen dan share videonya Jika Anda merasa videonya berguna dan bermanfaat Di video kali ini saya akan share tentang cara mendapatkan visa Jepang Untuk pemegang paspor atau paspor elektronik Dan untuk pemegang paspor biasa Kita bahas satu-satu Yang pertama kita langsung ke paspor elektronik Untuk pemegang paspor elektronik Untuk bisa mengunjungi Jepang Kita harus melakukan registrasi Yaitu yang disebut dengan visa wiper Visa ini didapatkan dengan cara kita registrasi Ke kedutaan besar Konsulat jenderal Untuk mendapatkan cap Untuk mendapatkan cap bebas visa Cap ini juga bisa didapatkan di JPC Atau Japan Visa Application Center Kemudian nanti kita akan mendapatkan bebas visa untuk ke Jepang selama 3 tahun Atau sampai habis berlakunya masa paspor Kalau misalnya paspornya tinggal 2 tahun setengah Nah pada saat kita mau perpanjang Kita harus kembali registrasi Kalau tidak registrasi Nanti kita tidak bisa masuk atau tidak bisa mengunjungi Jepang Nah untuk pemegang paspor elektronik Waktu yang diperlukan untuk registrasi itu Sekitar 2 hari Kalau kita registrasinya itu ke kedutaan besar Atau kekutsulat Kalau misalnya melalui JPC Atau melalui pihak ketiga Atau melalui Japan Visa Application Center Itu dibutuhkan waktu sekitar 5 hari Tetapi kalau misalnya Waktunya lebih dari target yang ditentukan Biasanya itu faktornya itu adalah Karena banyaknya aplikan atau banyaknya yang mengajukan Atau banyaknya yang melakukan registrasi Untuk mendapatkan visa wiper ini Nah demikian teman-teman untuk visa wiper Atau visa ke Jepang untuk pemegang paspor elektronik Selanjutnya Seperti ini Cap yang akan kita dapatkan Pada saat kita registrasi Jadi visa wiper itu berlaku untuk 3 tahun Lewatnya itu kita harus melakukan registrasi lagi Selanjutnya untuk pemegang paspor biasa Untuk pemegang paspor biasa itu Ada beberapa langkah atau tahapan Agar Anda bisa mendapatkan visa ke Jepang Nah syaratnya itu lebih simple Lebih mudah dibandingkan dengan Kita mengajukan Atau mendapatkan Untuk mendapatkan apply visa Korea Jadi untuk Jepang ini Jepang ini lebih mudah Yaitu syarat yang pertama adalah Permohonan visa Jepang Yang bisa di download di situs resmi kedutaan Jepang Nah bentuknya ini seperti ini teman-teman Aplikasinya yang kita perlu download Setelah itu kita isi semua Apa yang ditanyakan di dalam form Yang sudah kita download Dari situs resmi kedutaan Jepangnya Kemudian yang selanjutnya adalah Paspor yang tentu saja minimal itu Masa berlaku paspor itu adalah 6 bulan Jangan sampai mendekati masa kandalo Asia Setelah itu adalah itinerary Atau rangkaian perjalanan Atau agenda yang akan kita lakukan selama di Jepang Kemudian setelah itu adalah Tiket pesawat pulang pergi Tiket pesawat pulang pergi Kemudian identitas diri atau KTP Setelah itu adalah foto ukuran 4,5 x 4,5 cm Dengan latar belakang putih Kemudian setelah itu adalah Rekening koran atau buku tabungan 3 bulan terakhir Nah kemudian untuk para travel yang akan melakukan Atau yang akan apply visa Jepang Bisa apply melalui JPA C Yang paling mudah itu melalui JPA C Karena berada posisinya di mall Di roti daerah kuningan Nah teman-teman Untuk semua dokumen yang sudah selesai itu Semuanya itu dalam dokumen Atau dalam kertas A4 Termasuk juga KTP Jangan dipotong KTPnya tetap juga dalam formulir kertas A4 Setelah selesai itu disatukan dalam satu map Kemudian catatannya tidak boleh di-staples Atau tidak boleh di-hater Tapi biarkan terpisah satu sama lainnya Nah setelah selesai Barulah kita mengajukan permohonan untuk interview Atau mengantarkan semua persyaratan ke JPA C Caranya kita daftar online Daftar online di situs resminya Nah baru setelah itu kita bisa datang ke JPA C-nya Atau ke pendubasnya Selanjutnya adalah untuk biaya Untuk biaya visa Jepang itu Untuk single visa atau untuk satu kali kunjungan di bawah 90 hari Itu harganya Rp. 400.000 Kemudian untuk multiple entry itu harganya Rp. 800.000 Kemudian untuk visa transit itu Rp. 90.000 Nah harga ini belum termasuk biaya pelayanan Atau biaya servisnya Yaitu biaya servisnya itu adalah sebesar Rp. 182.000 Jadi nanti biaya administrasi ditambahkan dengan biaya servis Nah untuk pembayaran Untuk pembayaran itu kita harus bayar secara cash Jadi mereka tidak menerima kartu kredit Atau misalnya dalam bentuk pembayaran lain Tetapi kita harus bayar dalam bentuk cash Nah apabila kita sudah selesai melakukan apply visa Sudah menyerahkan semua berkas dokumennya ke JPRC Kita tinggal menunggu proses selanjutnya Informasinya bisa kita lihat di situs resmi tentang perkembangan permohonan visa kita Kemudian waktu permohonan kita itu selama 5 hari kerja Terhitung dari hari pertama kita melakukan apply Tetapi juga bisa lebih dari hari yang ditentukan Kalau misalnya permohonannya itu membludag Atau yang melakukan apply sisanya itu sangat banyak Jadi anda harus siap-siap Atau menghitung perkiraan waktu Jangan terlalu mepet pada saat kita melakukan apply-nya Daripada nanti kita keteteran waktu untuk keberangkatan Baik teman-teman Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat Kemudian cukup jelas apabila ada yang mau ditanyakan Atau ada hal-hal yang kurang anda mengerti Silahkan bisa komen di kolom komentarnya Terima kasih Jangan lupa untuk terus dukung sum channel Dengan cara like, subscribe, dan komen Terima kasih Semoga videonya bermanfaat Selamat melakukan liburan ke depan Selamat datang di kolom komentar Terima kasih